Bertempat di Kelenteng Haktik Biopati, pengurus Kelenteng dan Perwakilan Budha Suci kerjasama TNI Polri dan Pemkapati membagikan bantuan beras 200 ton dan masker Rp32.000 dalam bentuk paket sembako kepada anak yatim piatu dan penyandang disabilitas di Kabupaten Pati. Pembagian ini diberikan secara langsung di halaman Kelenteng, pembagian beras dan masker tersebut dalam bentuk paket sembako ini diharapkan bisa meringankan beban untuk merayakan lebaran saat krisis pandemi COVID-19. Pemberian bantuan ini disambut gembira anak yatim piatu dan disabilitas. Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Pati, Suratno, sangat berterima kasih dengan pemberian bantuan paket sembako ini. Sementara, Ketua Kelenteng dan Korlap Budha Suci Edisiswanto mengatakan pemberian bantuan paket sembako ini sebagai bentuk kepedulian kelenteng dan budha suci kepada masyarakat untuk merayakan lebaran saat krisis COVID-19. Sudah nanti dilanjutkan untuk membagi ke masyarakat Kabupaten Pati beras ada 20 ton, juga 40 ribu masker. Dengan kondisi pandemi COVID-19 yang luar biasa ini memang disangat meringankan beban mereka. Semoga jalan meringankan. Dan saya lagi sangat berterima kasih sekali kepada Pak Edi dan komunitas kemenangan hoktik bio dan juga kepedulian. Tidak hanya pembagian paket sembako, untuk anak yatim piatu dan disabilitas saja, namun juga membagikan takjil pada pengguna jalan. Kepedulian pada sesama selalu dilakukan oleh kelenteng hoktik bio dan budha suci dengan menggandeng TNI Polri serta penggap hati. Dari Purwaga, Cahaya TV